Dan masih setia bersama kami di Prime News Pemirsa Suho Ekstrim, Pelanda Jepang pada selasa waktu setempat. Sejumlah orang laporkan tewas akibat panas ekstrim yang mencapai 40 derajat Celcius. Guna mendari situasi memburuk di Tokyo, pihak Bruna membangun tempat pendingin untuk warga di sekitar ibu kota. Fasilitas ini merupakan skema yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk membantu masyarakat, terutama kelompok masyarakat rentan yang terkena dampak panas ekstrim. Pemerintah Jepang pada selasa telah memperingatkan resiko kesehatan akibat suhu panas di Tokyo dan wilayah di bagian timur dan barat. Warga diembau untuk mengurangi aktivitas fisik berlebih. Dan juga sejauh ini sudah ada laporan korban luka hingga korban jiwa akibat sangatan panas. Melansir dari laman CNN Indonesia.com, tercatat enam orang tewas imbas panas ekstrim di Jepang. Pemerintah Jepang.